5 Fakta Nablus, Kota Warisan Keturunan Yusuf Tentara Israel IDF merilis cuplikan video saat menggerebek kota Nablus yang berujung tewasnya 11 orang Palestina. Saudara, IDF masuk Nablus hendak menangkap 3 anggota kelompok teror Sarang Singa yang membunuh Tentara Israel Ido Baruch. Ido Baruch dibunuh pada 11 Oktober 2022. Namun para tersangka menolak menyerah sehingga menjadi baku tembak. Dari 11 orang Palestina yang tewas, 7 orang terindikasi berkaitan dengan kelompok teror. Unit tembakan pun terdengar saat jenazah akan dimakankan. Israel tidak melawan warga sipil biasa, tetapi anggota kelompok teror. Fakta Israel menilai kita di Indonesia perlu bisa membedakan antara warga sipil dan kelompok teror. Guna melengkapi pengetahuan Anda, fakta Israel menyajikan 5 fakta tentang Nablus. Satu, nama asli Nablus adalah Sikem. Nablus terletak di Palestina, 60 km dari Yerusalem. Nablus terletak di antara dua bukit, yakni Gunung Ebal dan Gunung Gerisim. Nah, Gunung Ebal dan Gunung Gerisim ada dalam Alkitab dalam kisah Yosua. Di Alkitab, kata Nablus tidak akan Anda jumpai, karena Alkitab menyebut Sikem. Sikem adalah kota tempat Yusuf anak Yaakub dimakamkan. Karena itu di Nablus ada makam Yusuf yang masih kerap dikunjungi oleh orang Yahudi, meski harus dalam pengawalan tentara Israel. Pada masa Romawi berkuasa di tanah Yudea, tahun 72 Masehi, Kaisar Vespasian, mendirikan Flavia Nepolis. Saat Umar bin Katab berkuasa atas Yudea, namanya diganti menjadi Nablus. Dua, Sumur Yaakub. Di Nablus ada sumur yang digali Yaakub, sehingga dikenal sebagai Sumur Yaakub. Di lokasi ini pula, Yesus bertemu perempuan Samaria dalam kisah di Alkitab. Masa Bissantium, gereja dibangun di lokasi sumur itu. Lalu pasukan salib membangun gereja baru di atasnya. Kini gereja yang ada berada di bawah komunitas Kristen Ortodoks. 3. Nablus direbut Israel dari Jordania Pada tahun 1967, saat Perang 6 Hari, Israel merebut Nablus dari tangan Jordania yang berkuasa sejak tahun 1948. Komunitas Yahudi bangun Yeshiva pada tahun 1980. 4. Nablus dikasih Israel untuk Palestina Demi perdamaian, pada 1995, Israel memberikan Nablus untuk Palestina. Namun Israel masih diberi akses ke makam Yusuf dan mengontrol keamanan. Palestina bertanggung jawab atas keamanan di wilayah Nablus berpenduduk 400 ribu orang, 170 ribu di kota Nablus. 5. Kelompok teror di Nablus Kelompok teror sarang singa atau dalam bahasa Arab Aren Al-Usud dibentuk pada Agustus 2022 di wilayah Judea dan Samaria bagian Barat oleh generasi muda yang lahir setelah kesepakatan Oslo tahun 1993. Sarang singa terdiri dari para pendukung Brigade Al-Quds, Jihad Islam, Brigade Syuhada Al-Aqsa, yang terafiliasi Fatah, Hamas, Brigade Al-Qasam, dan mantan pegawai otoritas Palestina. Pertanyaan fakta Israel untuk kita yang berada di Indonesia untuk direnungkan. Jadi untuk apa Israel memberikan Nablus untuk Palestina jika hanya menjadi markas sarang singa? Perdamaian tidak terwujud. Hidup berdampingan antara Israel dan Palestina ternyata tidak bisa terjadi. Meski Nablus sudah menjadi milik Palestina 100%. Salam Damai dari Fakta Israel Salam Damai dari Fakta Israel Jadil mysa,